Kita mulai ya, udah jam 7 lebih 10 Nah, sebelum dimulai, saya menyapa teman-teman yang baru join Selamat malam, selamat bergabung Jadi, kali ini, malam hari ini, kita akan bahas soal psikologi trading Halo, selamat malam, Bos Hardy Oke, jadi kita langsung, ini ya, langsung sharing Saya akan langsung sharing Nah, ini, malam hari ini, kita lebih ke ini aja, lebih ke sharing Nanti, kalau mau ya, teman-teman, coba sharing deh Coba sharing, sebenarnya, masalahnya selama ini udah merasakan trading tuh Masih ada problem di bagian mana Atau bahkan, belum tahu problemnya di bagian mana nanti Setelah pembahasan malam hari ini Jadi, bisa lebih tercerakan Sebenarnya, problemnya di sini Oke, kita langsung, next slide aja Jadi, malam hari ini, kita bahas psikologi trading Nah, pertanyaannya kan, apa sih itu sebenarnya psikologi trading? Jadi, psikologi trading itu lebih ke emosi Emosi kita atau emosi yang timbul pada seorang trader Pada saat melakukan aktivitas trading Baik itu dari reaksi hasil dari Entah itu tradingnya running profit atau running loss Atau misalkan lagi floating Ada emosi-emosi yang timbul Nah, ini kita bisa sebut sebagai psikologi trading Oke, jadi itu psikologi trading Nah, next Next lagi Nah, ini sebenarnya Apa sih kendala-kendala umum yang nanti ada kaitannya juga dengan psikologi trading ya Enam kendala umum yang biasa dihadapi trader pemula Yang pertama itu sebenarnya kurang modal Kurang modal dalam artian modal ilmu Iya, modal secara money management juga Misalkan kurang memadai Nah, itu nanti ada kaitannya dengan Ketika kita lihat profit orang lain Yang hasilnya atau profitnya itu nominalnya besar-besar Itu ada kaitannya Terus ada yang kedua Tidak punya pengetahuan trading Pengen profitnya besar tapi gak punya pengetahuannya Itu umum ya Terlalu banyak informasi Jadi terlalu banyak yang dipelajari Ada cara menentukan support resistant menggunakan MA Ada yang menentukan support resistant menggunakan Fibonacci Ada yang menentukan support resistant berdasarkan press action Ada yang menentukan support resistant dengan indikator Misalkan indikator WB Nah, itu kan ada banyak cara sebenarnya untuk mencari support resistant Ada banyak cara untuk bisa entry di market Tapi ketika kita terlalu banyak informasi yang masuk Kita jadi bingung sendiri Nah, tentang solusinya seperti apa sih Itu nanti akan kita bahas Terus Next pointnya lagi Tidak punya sistem trading Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya Sebelumnya terlalu banyak informasi yang masuk Terlalu banyak informasi yang masuk Ada yang bilang A Ada yang bilang B Ada yang tradingnya menggunakan support resistant klasik Ada yang tradingnya menggunakan FA Mengerti cara tradingnya Mengerti cara menentukan support resistantnya Tapi tidak tahu caranya membuat suatu sistem trading Tapi tidak punya satu sistem trading Sistem trading yang dimaksud disini ketika Kita sudah punya satu cara analisa Jadi ada suatu cara analisa Kita punya itu Pertama Kita tahu kita mau entry di mana Dari cara analisa tersebut Itu poin kedua Poin ketiga Kita punya exit plan yang jelas Dan yang keempat Kita punya rule Untuk trading Yang tidak boleh dilanggar Nah ini yang disebut sistem trading Jadi satu kesatuan Mulai dari cara analisa Entry Exit pointnya Exit point disini TPSLnya Sampai ke Rule trading Menggunakan Cara analisa tersebut Atau sistem trading tersebut Tuh Tidak punya satu sistem trading Lalu Next point lagi Ada ketergantungan pada orang lain Nah ini kan Kedala umum ya Menjadi seorang trader Tidak mau belajar Maunya Udah ah Follow si A Udah ah Follow si B Tapi tidak tahu Apa yang sebenarnya Si A ini lakukan Atau apa yang sebenarnya Si B ini lakukan Kita tidak mengerti Caranya trading Tapi kita Ingin bisa trading Sementara kita tidak mau belajar Maunya ketergantungan dengan orang lain Mau terima jadinya aja Tapi ingin bisa trading Nah ini kan Menurut saya sedikit Parah disini Kita Pingin sesuatu Tapi kita tidak mau berusaha Ibaratnya seperti itu Nah terus Poin berikutnya Ada money management yang buruk Kita bisa analisa Kita Tadi misalkan kita punya sistem trading Tapi money management kita buruk Nah money management kita buruk Hasilnya tetap Akan sama aja Akhirnya Ujung-ujungnya loss Nah money managementnya buruk disini Adalah perhitungan Antara resiko yang Ingin kita transaksikan Di tiap kali kita transaksi ya Resikonya mau seperti apa Terus Modal kita Seberapa besar Kita ada Bayangan target yang Seperti apa Nah ini harus kita Benar-benar perhitungkan Money management Terus Yang poin terakhir Ada mindset trading yang buruk Nah ini Ini kendara umum Mindset tradingnya Tidak benar Nah Malam hari ini Kita akan lebih Fokusnya lebih ke Mindset trading Soalnya Nanti ada umumnya Degang psikologi trading Oke Kita next ya Sampai sini mungkin Ada yang mau ditanyakan dulu Dari poin-poin Ini Ini saya ngambil Secara umum ya Kendala secara umum Yang dihadap Dihadapkan kepada Banyak trader itu Dari poin-poin yang Saya sampaikan ini Nah mungkin ada yang Mau ditanyakan dulu Mungkin Nah ini ada dari Bos Raka ya Ijin Copy daring Selamat tidak ikutan Selamat bergabung Bos Raka Tidak masalah Kita sharing-sharing lagi Nah mungkin Kalau ada kendala ya Jadi Soalnya malam hari ini Poinnya lebih Saya lebih suka Kalau teman-teman Sharing Kendalanya apa Karena Kalau kita bahas Secara materi Saya rasa Beberapa dari teman-teman Mungkin sudah tahu Oh kendala umum Seperti ini Oh secara teorinya Seperti ini Tapi Tidak tahu persis Kendalanya itu Sebenarnya dimana Dan solusinya Seperti apa Kita next lagi Nah mindset trading Mindset trading itu Ada yang poin pertama Berpikir realistis Lalu punya Pondaksi yang kokoh Ada poin ketiga Meminimalisir Kesalahan Sabar dan tenang Serta poin terakhir Menjaga kesehatan mental Jadi kita harus punya Mindset trading ini dulu Kita harus punya Paling tidak Lima mindset trading Sebelum Memulai trading Sebelum Kita Mau Trading dengan Modal yang Nominalnya Terbilang besar Kita harus punya Mindset trading yang benar dulu Kita langsung aja Bahas satu persatu Pertama Berpikir realistis Nah Maksudnya apa Maksudnya Kita trading itu harus Penuh perhitungan Kita gak bisa Asal-asalan Entry Lot besar Ada peluang buy Langsung aja Ada peluang harganai Langsung aja buy Lot besar Gak pakai perhitungan Tidak realistis Kita Odal kecil Pengen profit Ratusan Bahkan ribuan dolar Padahal Modalnya Misalkan Hanya puluhan dolar Atau bahkan Hanya ratusan dolar Ingin profit Ratusan persen Bahkan ribuan persen Lebih besar dari Modal yang dipakai Berarti Tidak Ada perhitungannya Nah ini Tindakan yang diambil Terkesan Tidak masuk akal Tidak masuk akal Modal dari marken Tadi Modalnya Minim Tapi ingin Profitnya besar Sehingga Tindakannya Apa Tindakannya Jadi Over trade Atau Over lot Setara trade Tidak over Tapi Setara Volume trading Per transaksinya Over Harusnya Entrynya 0,01 lot Tapi Dibuat 0,1 lot Nah ini Tindakan yang diambil Tidak masuk akal Dan Selalu ingat Rencana Dan pertimbangan Resiko Jadi kalau kita Berpikir realistis Punya mindset Trading yang benar Ya kita harus Selalu ingat Rencana kita Apa Dan resikonya Itu seperti apa Kita Penuh pertimbangan Di sini Itu ya Berpikir realistis Poin yang pertama Next Pondasi yang tokoh Pondasi yang tokoh Dalam artian Ketika kita Sudah memutuskan Kita ingin Melakukan Aktivitas trading Kita ingin Jadi seorang trader Kita harus Fokuskan Niat kita Jangan sampai Niat awalnya Niat awalnya Ah saya Nyari Uang tambahan Aja Uang jajan Aja Buat tambah Tambah Tapi yang terjadi Apa Yang terjadi Adalah Kita Fokus Niat Kita gak Fokus Dengan niatan Kita awal Yang terjadi Adalah ketika kita Lihat peluang Ketika kita Lihat orang lain Yang share profit Yang terjadi Adalah Yang harusnya Lotnya kecil Tujuannya Nyari uang tambahan Jadi tujuannya Ingin profit Besar Nah ini Niatnya Udah gak Fokus Ada lagi Misalkan Ini contoh lagi Niat awalnya Belajar Niat awal Kita Awalnya Ah saya Pengen belajar Trading ah Pakai modalnya Modal belajar dulu 50 dolar 100 dolar Saya ingin Fokus niat belajar Tapi begitu Trading Satu transaksi Dua transaksi Di transaksi ketiga Udah Niatnya Udah gak belajar lagi Tapi apa Tapi iri Lihat profit Orang lain Lognya Dibesarin Pengen Ikutan profit Sehingga Di transaksi ketiga Udah Katakanan Loss besar Atau cut loss Atau bahkan MC Sehingga Yang tadinya Niatannya Belajar Ingin banyak Entry Ingin Banyak Entry Dan memperbanyak Pengetahuan Apakah Entrynya Udah bener Atau belum Kesalahan Entrynya Dimana Itu ketahuan Tapi Karena Niatannya Berubah Yaudah Jadi Jadi apa Ujung-ujungnya Jadi Niat awal Kita tidak terpenuhi Yang kedua Kita malah Rugi Kita rugi Kita bingung Biasanya Nah kodasi yang pokok Yang pertama Anda fokuskan Niat Yang kedua Ada Sadari Resiko Trading Forex Nah kita harus Benar-benar sadar Bahwa Namanya Trading Forex Itu Bukan tanpa Resiko Namanya Trading Pasti ada Resikonya Nah resikonya Apa Resikonya Bisa kehilangan Sebagian modal Bahkan seluruh Modal Itu harus Teman-teman Ketahui Sebelum mulai Trading Jadi Teman-teman Sadar Resikonya Apa Sehingga Punya Pondasi yang Kokoh Ketika ingin Trading Oh iya Resikonya Kehilangan Sebagian modal Atau bahkan Seluruh modal Kita sadari Resikonya Sehingga Ketika kita Mau melakukan Transaksi Kita ingat Oh ada Resikonya Kita pertimbangkan Resikonya Sehingga Pondasi kita Bisa lebih Kokoh Terus yang ketiga Tentunya Perbanyak Latihan Ketika kita Tujuannya Ingin menjadi Seorang trader Ingin bisa Analisa Ya kita Harus banyak Latihan Mana ada Trader Mungkin teman-teman Beberapa teman-teman Yang Sudah Lama sharing Sama saya Ikut online Zoom meeting Kok bisa ya Analisa seperti itu Kok bisa ya Misalkan Outlooknya Oh Dari presentase Oh banyak yang benar Kok bisa ya Ya itu karena apa Karena Mungkin yang tahu Saya pernah sharing Outlook saya itu Udah 106 106 Minggu 106 Minggu Dan tiap Minggunya Itu saya buat Banyak analisa Before after Before after Sehingga apa Sehingga saya punya Pondasi yang kokoh Untuk analisa Saya mengatakan Ini support Presiden yang cukup Kuat Nah landasannya Apa Saya punya Pondasi yang kokoh Landasannya dari Teori Analisa Teknikal Pertama Kedua dari Pengalaman trading Nah pengalaman trading Buktinya apa ya Buktinya ada Jurnal trading Jadi fondasinya kokoh Itu ya Itu Di poin yang kedua Punya fondasi yang kokoh Next Minimalisir kesalahan Nah Minimalisir kesalahan ini Di sini ada poin pertama Bahwa pergerakan harga Tidak sesuai dengan trading Plan adalah hal yang Lumrah Jadi ketika kita Analisa Salah itu Lumrah banget Karena itu Nanti ada yang namanya Mending management Karena gak bisa Kita trading Bener terus Gak bisa Kalau sampai ada yang bisa ya Saya ikut dia aja Malahan Gitu loh Gak ada Yang 1% bener itu gak ada Nah jadi kalau Analisa kita salah Ada kita Mengikuti analisa orang Dan ternyata salah Itu hal yang rumrah Karena kita tidak pernah Tahu pasti Kemana harga akan bergerak Gak ada yang pernah Tahu pasti Kemana harga akan bergerak Nah terus Di poin kedua Menjadi lebih baik Jika selalu belajar Dari trading plan Yang tidak sesuai Recana Nah karena kita tahu Kita analisa Salah-salah Yang harus kita lakukan Adalah apa? Pelajari kesalahannya Jadi kalau teman-teman Gak suka Belajar Atau baca Atau mendengarkan Banyak teori Ya Belajarlah dari Apa yang teman-teman Praktekkan Gak usah terlalu Banyak baca buku Kita tahu Oh support resistance Seperti itu Caranya hari Seperti itu Nah Sudah tahu 2 hal itu Kita coba belajar Praktek Kita coba belajar Analisa Oh kita tahu Beforenya yang seperti ini Kita save Jadi kita analisa Kita save analisanya Oh Analisa saya Harga akan naik Tapi ternyata Ada turun Wah ini salah nih Kesalahannya dimana? Misalkan Kesalahannya nanti Teman-teman bisa tulis Kesalahannya Oh yang ini Saya kurang memperhatikan Trend Jangka panjangnya Misalkan Atau saya Kurang memperhatikan Pola pergerakan Harganya Atau saya tidak memperhatikan MA200 Untuk membantu Mengenali trend Nah itu Dicatat Jadi Selalu belajar Selalu belajar Gak usah dari buku Gak usah dari Baca internet Baca teori terlalu banyak Tapi selalu belajar Dari Apa yang sudah kita lakukan Itu penting banget Salah satunya Solusinya dengan Membuat jurnal nanti Nah terus Di poin ketiga ini Trending sukses Adalah selalu berusaha Meminimalisir Kesalahan Jadi bisa Punya profit Bisa tradingnya Bagus Itu karena apa Karena Ada kesalahan yang kita buat Dan kita minimalisir Kesalahan tersebut Kemarin Salah lihat trend Oke Oh kemarin salah lihat trend Sekali salah lihat trend Oke Dua kali salah lihat trend Oke Dicatat Oh salah lihat trendnya Karena apa sih Dicatat Kesalahannya dimana Poinnya dimana Kita pelajari Oh salah lihat trend yang benar Itu seperti ini Nah berarti kan Kita sudah mempelajari Kita sudah belajar Kesalahan Dari kesalahan kita sebelumnya Kita minimalisir Kedepannya Sudah tahu itu salah Nah kalau Jadi gini ya Sebelum Mungkin teman-teman Sadar bahwa itu salah Terus Bisa meminimalisir kesalahan ya Bisa meminimalisir kesalahan ini Dapatnya gimana Caranya gimana Ya dengan sharing Ketika misalnya Teman-teman entry buy Wah ternyata harga turun Kena stop loss Ya teman-teman cari tahu Kalau misalkan cari tahu Gak bisa ya Coba tanya Coba sharing di grup Misalkan Tanya saya Gak masalah Saya atau Misalkan nih Ada yang mau sharing Di grup gak masalah Nanti sharing ya Saya tadi buy Ini Kena stop loss Atau saya Melakukan transaksi Tiga kali berturut-turut Stop loss semua Sebenarnya kesalahan saya Dimana sih Coba nanti Disharingkan Nah mungkin Udah nyari Solusi Gak tahu ya Salahnya dimana Nanti begitu sharing Mungkin Oh ternyata Salah baca trendnya Ternyata saya Ternyata saya counter trend Harusnya follow trend Misalkan seperti itu 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 poin minimalisir Kesalahan Next Nah Ini yang penting Ini yang penting Sabar dan tenang Jadi Kuncinya gini Peluang itu selalu ada Jangan sampai teman-teman Takut kehilangan peluang Hari ini Ada peluang Besok ada peluang Besok ketinggalan peluang Besoknya lagi Masih ada peluang Jangan sampai Karena hari ini Sideways Maksa entry ke market Karena apa? Karena takut kehilangan peluang Jadi tradingnya Gak tenang Gak sabar Nah terus Ini di poin kedua Tidak disarankan Untuk melakukan trading Pada kondisi Yang Temperamental Mudah kesal Maupun panik Jadi ketika teman-teman Ada masalah Banyak kerjaan Ya gak usah trading dulu Seperti tadi Tadi ada Bersedi Sharing Marketnya side-based Pergerakan harganya Gak butuh bagus Nah 3 hari Off trading dulu No problem Kalau memang Fokusnya di USD Gak ada peluang entry Ya jangan entry dulu Berarti itu Udah oke Kalau menurut saya Udah bagus Karena apa? Karena bisa sabar Bisa tenang Nah 3 hari gak open Karena apa? Karena gak ada peluang Tahu kondisi market Tahu kondisi market Dan berhasil Mempraktekkan Analisanya Kalau memang gak ada peluang Ya gak entry dulu Berarti kan itu Suatu keberhasilan Nah itu Terus Next Pentingnya kesabaran Dalam mengambil keputusan Nah Kalau kita mengambil keputusan Ya baiknya dipikirkan matang-matang Tadi udah dibahas juga Jadi kita harus sabar Kita tenang Baru kita entry Kita udah mempertimbangkan resikonya Potensi profitnya Kita udah tahu Baru kita entry Nah ini Di poin yang keempat ini Di saat menghadapi Volatilitas harga yang tinggi Tidak udah tergiur Dengan ujakan harga sesaat Banyak yang masih tergiur Dengan ujakan harga sesaat Ya jadi Begitu drop jauh Misalkan nih gold Nanti saya Coba sharing di gold Kemarin drop jauh Nah ngambil Misalkan ngambil sell Di tengah-tengah Ngambil sell di tengah-tengah Di sana gak ada support Gak ada resisten Gak tahu trendnya Ngambil sell di tengah-tengah Ternyata ada koreksi Akhirnya kena stop loss Karena apa? Karena Kita gak sabar Gak tenang Kita tergiur dengan Wah ini Saibus lama Akhirnya turun drop jauh nih Berarti Peluang sell yang bagus Padahal Itu gak Dianalisa Tapi kita bisa berasumsi Peluang sell yang bagus Nah ini kan Jadi gak karuan gitu Kita tetap harus sabar Harus senang Next Nah ini next Yang cukup penting Jadi cukup sederhana Tapi penting Menjaga kesehatan mental Jangan sampai Jangan sampai Kita jadi gila Karena trading Jangan sampai Kita jadi sakit Jangan sampai Kita jadi stress Jangan sampai Trading ini Menggaguh Aktivitas Utama teman-teman Menggaguh Kehidupan pribadi Teman-teman Atau bahkan Kehidupan Sosial Teman-teman Misalkan Gara-gara trading Terus Pengen punya modal Tunjam temannya Akhirnya Nguntang Sama temannya Gak dibalikin Gak bisa Balikin karena MC Jangan sampai Seperti itu Kita harus tahu Kapan waktunya stop Kapan Kita bisa Mulai trading lagi Kalau misalkan Habis MC Coba Istirahat dulu Satu dua hari Jangan langsung Trading lagi Coba istirahat dulu Terus Ini ya Habis istirahat Sambil Kalau saya dulu Gak pernah Seri juga Saya dulu Tempat lost Puluhan juta Uang nijem Nah saya Termasuk Salah satu Trading yang awalnya Itu uang nijem Terus Saya bingung Yang saya lakukan adalah Ya istirahat dulu Istirahat itu Bukan karena Saya ingin Tapi Karena Ini Karena Lemes Lemes Karena lemes Dan Gak tahu harus apa Jadi istirahat Tapi setelah itu Yang saya lakukan Saya gak langsung Mulai trading lagi Nah kita harus sabar Kita harus tenang Kita harus minimalisir Kesalahan Oh kemarin saya MC Uang nijem Salahnya dimana sih Oh saya belum bisa analisa Tapi saya masuk uang Banyak Itu salah Diperbaiki Sampai akhirnya Bisa seperti sekarang Misalnya Bisa trading Bisa multi profit Harus istirahat yang cukup Jangan sampai Market bukanya 5 hari Jadi 1x24 jam Selama 5 hari Dalam seminggu Jangan sampai kita analisa 1x24 jam Selama 7 hari Jadi Sabtu Minggu Waktunya istirahat Tapi kita analisa Kita paksakan Untuk menganalisa market Gak ada waktu istirahat Sehingga Senin Ketika mulai trading Yang terjadi apa Kita jadi terburu-buru Masuk ke market Karena Waktunya istirahat Market gak gerak Kita analisa Kita udah Udah gak sabar Nunggu-nunggu Senin Pokoknya Ini harga turun Saya langsung ngebuy Padahal Senin belum tentu Harga turun ke support Belum tentu Kita bisa ambil peluang Baik Ya kalau kita mau Transaksi di hari Senin Baiknya kita Analisanya di hari Senin Aja Senin pagi Misalkan Market buka Sekitar jam 4 Jam 5 Jam 6 Atau jam 7 pagi Kita baru analisa Kan no problem juga Malah kita Misalkan Bisa dapat Fresh Fresh ini ya Istilahnya Pikiran kita fresh Dan peluangnya juga fresh Kita lihat Peluang harga bergerak Oh ternyata Pergerakan harga Siapa tau ada gap Misalkan Atau Harga Bergerak volatil Di pagi hari Bisa jadi Itu kan teman-teman Bisa lihat Oh Peluang terkininya Ternyata kurang bagus Untung saya gak Gak analisa Di Sabtu minggu Gak terburu-buru Analisa Ya baiknya Analisa di hari Senin Sabtu minggu ya Istirahatlah yang cukup Sehingga apa Sehingga kita punya Persiapan mental yang cukup Kita bisa lebih sabar Lebih tenang Tuh ya Ini Menjaga kesehatan mental Mungkin Sampai sini dulu Ada yang mau disampaikan Mungkin Nah ini dari Bos Dian Poin keempat Bikin hancur Bosnya Lost Doll Poin keempat Di bagian mana ini Coba kita bahas Gak masalah Mungkin Bos Dian Bisa sharing Poin keempat Dari Dari yang mana Apakah menjaga kesehatan Oh slide sebelumnya Slide sebelumnya itu Coba kita back Nah sabar dan tenang Poin keempat ya Nah ini Tergiur Tergiur dengan Volatilitas Market yang tinggi Nanti Nanti Coba Kita sharekan Kita coba Bawa ke market Tindakan yang bisa Diambil itu Seperti apa Itu ya Jaga kesehatan mental Yang jelas gini Kalau Ini ya Yang Berulang kali Saya sendiri Sampai sekarang Tiap kali saya tergiur Saya ingat-ingat apa Pertama Peluang itu selalu ada Hari ini ketinggalan No problem No problem Coba Lihat besok Setelah harga Drop cukup jauh Atau drop Atau naik Cukup jauh Ada kalanya Pasti akan Mencapai suatu level Dimana harga akan Memantul Ada kalanya Mencapai suatu level Support Maupun Assistant Nah disitulah kita Entry Kita harus Sabar Kita harus Percaya bahwa Kalau ini Kita entry Kita gak ada Analisa Kita entry Ini Saya Sampai sekarang Saya mikir Saya MC Saya rugi Saya MC Saya rugi Saya gak mau rugi Saya gak mau MC Saya maunya profit Yaudah Dan saya percaya Peluang itu selalu ada Peluang itu selalu ada Kapanpun itu Kalau ini ketinggalan Besok Ada peluang Besok gak ada peluang Besoknya lagi Pasti ada peluang Gak mungkin peluang itu habis Maksud Maksud saya Disini peluang selalu ada Itu Gak mungkin yang namanya Peluang itu habis Gak mungkin kita Sekarang nih Terburu-buru Entry 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 Karena lonjakan harga Karena apa Karena takut Seminggu kemudian itu Gak ada peluang Nah itu kan gak mungkin Ya selama Harga Selama kita Bisa lihat support Resisten Kita tahu potensi harga Akan memantul Naik atau memantul Turunnya dimana Ya peluang pasti ada Tuh Itu harus Ya ini Sampai sekarang pun Saya berulang kali Menanamkan itu Di pikiran saya Jadi Ya Jangan terbiol Dengan lonjakan harga Lonjakan harga Malah saya hindari Karena apa Karena biasanya Udah TP Nah ini Biasanya juga ya Udah entry TP Tapi biasanya kan TP kita pendek Sementara lonjakan harganya Tinggi Jadi apa Jadi Over trade Kita pingin trading lagi Kita pingin entry lagi Karena Wah ini masih kuat turun Ini turun terus nih Harusnya TP-nya bisa lebih jauh Nah kalau mau TP-nya lebih jauh ya Pakailah XL plus Stock loss-nya kita Taruh di Setelah harga open kita Baik itu buy maupun share Nah kita taruh setelah harga open kita Yaudah TP-nya kita open Sambil kita pantau misalkan Sehingga apa Sehingga Minim resiko Profitnya bisa lebih maksimal Nah itu salah satu Salah satu solusi yang bisa dipakai Ketika ada volatilitas market yang tinggi Jadi begitu ada Pergantian candle Atau melihat candlestick Mulai turun nih Misalkan nge-buy ya Nge-buy harga naik jauh Mulai turun nih Baru di TP TP manual No problem Karena apa? Karena Kita tahu masih kuat naik Volatilitas market lagi tinggi nih Masih kuat naik Kita TP-nya kita open aja No problem kan Selama enggak Terus ditinggal tidur Enggak pasang TP Nah itu Agak berbahaya juga Enggak pasang TP Maupun enggak pasang SL Kemarin ada yang sharing nih Mungkin Saya agak lupa ya Namanya Siapa ya Ya saya mohon maaf Agak lupa Karena sharingnya banyak Ada banyak yang sharing juga Kemarin 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 apa tadi ya Habis ada Yang sharing Sebelumnya Profit Jadi Deposit Sudah profit Terus Lupa pasang stop loss Ditinggal tidur Besoknya dilihat Sudah MC Nah ternyata MC Karena apa? Karena lupa pasang SL Lupa pasang TP Nah ini kan sayang juga Kalau seperti itu Itu ya Nah ini terus Kita masuk ke poin Psikologinya Berarti kan Dari tadi kita share itu Kita dapat poin Tidak sabaran Tergiur profit yang besar Tapi kemampuannya minim Ini kemampuan disini Baik itu mencakup Modal Maupun Kemampuan Pengetahuan dalam trading Tidak terima loss Dan melakukan transaksi Yang tidak wajar Dengan harapan Modal kembali Dan disini poinnya adalah Kita Tingin balas dendam Balas dendam Sama transaksi yang loss Yang kemarin loss Kita ingin balas dendam Tingin profit Kita gak terima loss Beruntun itu gak terima Terimanya adalah Habis loss Harus profit Nah itu Bahaya juga Nah Sifat tidak puas Dengan hasil Dan selalu ingin lebih Ini Disini Bisa jadi Suatu Masalah juga Ketika kita Sudah profit Kita gak puas Tujungnya over trade Overlock Terus panikan Ketika volatilitas Harga tinggi Terus Dikit-dikit Pantau market Dikit-dikit Pantau market Tangan gatel Nanti Nanti Dalam mengawati pasar Baik secara teknikal Maupun fundamental Misal sebelumnya Sempat begadang Besoknya Kebetulan Libur Sedangkan market Belum libur Nah kita Mau analisa Itu Baiknya Gimana Baiknya Kalau memang Gak fokus Lebih baik Off dulu Tradingnya Saran dari saya Seperti itu Atau memang Kalau sebelumnya Udah analisa Dulu Terus Karena kerjaan Analisanya Karena kita Analisa Misalkan nih Sekarang kita analisa Tapi belum ada peluang Terus kita tinggal kerja Kita begadang Nah pas kita Buka market Pas ada peluang Tapi sebelumnya Itu kita udah Siap-siap nih Oh bisa sell Di situ Bisa buy Di situ Kita masuk Habis gitu Kita set TPSL Kita tinggal Itu malah no problem Saya malah Kadang seperti itu Malah Kalau saya pribadi Bisa lebih tenang Setelah transaksi Ya udah Tinggal tidur Tangannya jadi Gak gatel Jadi gak sering-sering Intervensi Intervensi itu Maksudnya Gak sering-sering Baru running profit Dikit Di TP manual Gak sering-sering Seperti itu Menurut saya Gak masalah Tinggal Kembali ke Kembali ke Masing-masing Dari teman-teman ya Kalau memang Seperti itu Analisa aja Gak fokus Ya lebih baik Gak trading dulu Daripada apa Daripada kacau Nanti Daripada Kita entry Gak punya alasan Entry Nah kita entry Tapi gak punya alasan Entry yang jelas Ini kan bahaya Nah ini Bos Eddie Setiawan Boleh minta materi ini Gak nanti Prajari berulang kali Ini nanti kan Untuk video Video online zoom meeting Nanti di upload Di youtube Boleh aja Nanti tinggal Akses di youtube Bisa dibaca Berulang Misalkan Nah ini pertanyaan Lebih dari Bos Aris Pertanyaan dari Bos Aris Ketika volatilitas tinggi Sebaiknya Apa yang kita lakukan Ambil kesempatan Atau biarkan saja Nah ini lebih ke analisa Teknikal ya Jadi Nanti saya akan Boleh deh Kita ambil Satu contoh kasus Di gold Kita coba Analisa bareng di gold Terus peluangnya Seperti apa Kita mau ambil Apa enggak Misalkan Nanti kita coba Umpamakan dengan Contoh kasus Dimana kita Telat entry Misalkan Nah kita mau ambil enggak Atau misalkan Memang dari awal Udah tahu Potensi harga akan turun Kita mau ambil enggak Ketika volatilitasnya tinggi Kalau saya sih ambil Selama itu Udah ada analisa Udah tahu Entrynya dimana Contohnya kemarin gold Nah kita mau ambil gold Sell Masalah enggak Enggak masalah Malah Analisa saya Sesuai outlook Di hari Senin Saya update outlook Ini harga akan turun nih Potensinya turun Karena apa Karena walaupun Pergelakan harga terkesan Masih sideways Tapi swing heightnya Semakin turun Berarti potensinya ini Masih akan lanjut turun Dan ternyata benar Lanjut turun Berarti kan sesuai analisa Walaupun volatilitas tinggi Kita masuk enggak Ya kalau saya masuk Karena apa Karena saya pun Sudah analisa Saya sudah ada exit plan Sudah ada Targetnya sampai mana Bahkan kemarin malam pun Saya share Ini di 1707 Support yang kuat Potensi harga akan koreksi dulu Volatilitas Market tinggi nih Entry enggak di 1707 Saya entry buy Karena apa Karena tahu disitu support kuat Potensi ada Harga akan bergerak naik Untuk koreksi Untuk selanjutnya Turun lagi Nah Tahu enggak Naiknya sampai mana Tahu Saya share Ini gold Naiknya sampai 1715 nih Kemungkinan sampai sana Lanjut turun lagi Dan ternyata benar Sampai area itu Lanjut turun lagi Volatilitas Market sebelumnya tinggi Masih Volatilitasnya masih tinggi Entry enggak Ya entry No problem Entry sell Jadi balik Kalau itu Menadapi volatilitas Market yang tinggi Itu Lebih ke Gini ya Lebih ke analisa teknikal Dan Ya kalau kita bisa cari Support resistannya Enggak masalah Mau volatilitas Setinggi apapun Saya rasa Masih enggak masalah Selama kita tahu Support resistan Kita tahu Resikonya seperti apa Kita pasang SLTP Jadi no problem Resikonya terukur Itu ya Dari Bosaris Bener Nah ini Dari Bosaris Sharing nih Saya juga punya pengalaman Mendewakan Sebuah strategi Sebuah strategi Trading ya Terus akhirnya Memakai lot yang tidak wajar Akhirnya Lost goal Lostnya enggak terukur Jadi ini Ini saya Mungkin kemarin sempat sharing Katakanlah Teman-teman Mengetahui 5 5 Cara trading Atau 5 Cara analisa Teman-teman Pakai nih 5-5 nya Analisa yang pertama Mengatakan buy Analisa yang kedua Mengatakan buy Yang ketiga buy Yang keempat buy Yang analisa yang kelima Juga buy Dari sini Muncul nih Kepercayaan diri Yang berlebihan Sehingga apa Lotnya dibesarin Karena keyakinannya Apa Keyakinannya dari 5 Cara analisa Menginformasikan Hal yang sama Harga akan naik Lotnya dibesarin Enggak pasang Stop loss Problemnya apa Problemnya Kita harus Tanamkan lagi Di awal Bahwa Tidak ada Yang pernah tahu Kemana Market akan bergerak Tidak ada Yang pernah tahu Pasti Gimana market Akan bergerak Mau dianalisa Pakai 10 Cara analisa Mau semuanya Menginformasikan Penuang Buy Tapi ketika Ada Faktor lain Yang menyebabkan Harga ternyata Turun Ya sudah Kita gak pernah tahu Market Akan naik Atau turun Apalagi Analisanya Cuma menggunakan Analisa teknikal Kita gak lihat Fundamentalnya Misalkan Tapi kita Lotnya terlalu besar Itu ya Ya sudah Itu Mau Pakai 100 jenis Analisa pun Ada kalanya Analisa tersebut Mengalami loss Ada kalanya Lossnya gak cuman Sekali Bahkan beruntun Ada kalanya Demikian Jadi jangan sampai Kita mendewakan Satu Sistem trading Jangan sampai kita Terlalu percaya Bahwa Harga akan naik Atau akan turun Tanpa menggunakan Stop loss Nah ini Bos Dian nih Sharing Ini masalah Masalah psikologi saya Banget Jadi Volatilitas market Yang tinggi Nah itu Solusi dari saya Menghadapi Volatilitas yang tinggi Tergiur Dengan Volatilitas yang tinggi Solusinya apa Solusinya Kita bisa Analisa Sebenarnya Sederhana Ini ya Kita bisa analisa Mau market Volatilitas tinggi Seperti apapun Kita tahu Super resistenya Kita tetap bisa Entry kok Kita tetap bisa Entry Malah potensi profitnya Kalau kita bisa Entry Analisa kita benar Potensi profitnya Malah besar Nah ini Pertanyaan bagus nih Dari bos Dendy ya Dikit-dikit Pantau market Bos Bikin gak tenang Terus Kalau gak dipantau Kelewatan peluang Tapi kalau dipantau terus Gak ada peluang Terus Solusinya Untuk yang part time Trader Seperti apa Solusinya gini Pertama Cari sistem trading Yang day trade Jadi day trade itu Trading harian Pertama itu Kedua Solusinya Analisa Tidak hanya Di satu pair Ya jangan terlalu banyak Saya gak menyarankan Terlalu banyak juga Untuk Awal-awal Kita belajar analisa Awal-awal kita trading Coba dua sampai tiga pair Atau misalkan Kalau memang Jarang buka market Ya Sampai lima pair itu Masih no problem Kalau menurut saya Selama Plotnya terkontrol Volume tradingnya terkontrol Kita analisa di lima market Katakan Di lima market Terus Solusinya lagi Kita gak usah Sekali lihat terus Kita lihat terus-terus Sekali lihat Lihatnya Dua sampai tiga jam Gak usah yang seperti itu Contoh Misalkan Bosnya udah tahu nih Cara analisnya di M30 M30 itu kan Ngelihatnya Tiga puluh menit sekali Atau satu jam sekali Kan no problem Dilihat Oh sekarang gak ada peluang Yaudah Ditinggal dulu Coba Dua jam kemudian Dibuka lagi Oh gak ada peluang Nah misalkan Pas Tiga jam kemudian Dilihat Wah ini mau nyentuh Ma nih Ya kita baru prepare Itu kan Jadi kita punya Satu sistem trading Yang memang Bisa dipakai Untuk trading harian Jadi kita gak usah Lihatnya Tiap menit Gak usah dipantau Terus-terusan Tapi Jadi ya memang Solusinya jadi Lebih sering pantau ya Dalam artian Dua jam sekali Lihat sekilas aja Lihat lima menit Oh belum ada crossing Ma Kalau M30 kan Saya bilang Analisa satu per Gak sampai satu menit Kita lihat Ma24 Ma50 Oh belum ada crossing Yaudah Berarti belum ada peluang Misalkan masih terlalu jauh Belum ada crossing Ya Lihatnya Gak usah lima menit Kemudian Lihatnya ya Dua jam kemudian Atau tiga jam kemudian Baru dilihat lagi Tapi kalau udah mau crossing Ya mungkin Lima menit Kemudian coba dilihat Jadi sering-sering pantau Atau bisa pasang Pending order Itu kan bisa jadi solusi Misalkan pas lihat ini Kurang Kurang Kalau diukur ya Misalkan kurang 30 poin Atau 50 poin Ya udah pasang pending order aja No problem Itu untuk Misalkan yang part time trader Gak bisa terus-terusan ya Nah ini pas lagi Semangat-semangatnya trading Marketnya sideways Terus gak sabar Akhirnya Maksa untuk entry Kalau market sideways Kita lagi semangat-semangatnya trading Ada tipsnya Market sideways Kita tetap bisa Entry ke market Daripada entrynya ngawur Kita lihat Support resisten terluarnya Kita entry baik di support Sellnya di resisten Itu malah bagus Diterapkan jika Kondisi marketnya Sedang sideways Atau nih Katakanlah sedang sideways Ya Kalau semangat trading Ya Mau gak mau Kita analisa Kita cari support resistennya Tapi kalau Menanggapi Kondisi marketnya Sideways Ya kita bisa Pasang sell stop Atau buy stop Di luar Dari rings Pergerakan sidewistennya Jadi ketika break support Ya dia Akan lanjut turun Atau break resisten Ya potensinya akan lanjut naik Jadi kita tahu Kita bisa pasang sell stop Cuman ya Kalau lagi Begebu-gebu Ya Kalau gak mau ya Sambil pantau market Kita cari supportnya Dimana Cari resistennya Dimana Sehingga kita Entrynya Enggak ngawur Masih sesuai Dengan kondisi market Yang sedang sideways Kita entrynya Nah dari Bos ID ini Sideways malah Keluang yang bagus Berarti Tahu caranya Trading ketika market Sideways Tahu caranya Memanfaatkan peluang Sehingga market Sideways Ya no problem Kita tetap entry Itu ya Jadi masuk ke Slide terakhir Dan ini Beberapa solusi Nah kalau belajar Belajarlah Menggunakan Akun Efeknya apa Kalau terlalu lama Di demo Demo terus Kita gak bisa Merasakan Psikologi tradingnya Kita di demo Akun Balancenya Puluhan ribu Dolar Ratusan ribu Dolar Begitu real Akun Kita deposit Satu dolar Yang ada Apa Yang ada Adalah Kita terbiasa Melihat Balance Atau angka Yang nominalnya Tergilang besar Tradingnya Jadi Tambah Gak sabaran Yang pertama Kalau kita Pakai demo Akun Kita gak bisa Merasakan Psikologi tradingnya Di demo Akun Floating Seribu dolar Floating minus Seribu dolar Fine-fine aja Trading di real Akun Begitu terjun di real Akun Floating minus Satu dolar Sudah kebingungan Minus total Misalkan 20% Dari modal Kita katakanlah Demo Satu dolar Minusnya Total 20 dolar Sudah kebingungan Padahal Menurut saya Pribadi Itu masih Suatu yang wajar Masih Masuk Toleransi Toleransi Dalam Buah trading Yang mana Ketika kita Dalam satu bulan Loss 20% 10% Itu masih wajar Tapi kalau Sudah 50% Lebih Itu Perlu Diperbaiki lagi Money managementnya Terus Kalau trading Pakai load Kecil dulu Kalau yang belajar Pakai 0,01 lot Pakai load Terkecil dulu Atau Mau menyesuaikan Dengan modal Kita sesuaikan 0,01 lot Per 100 dolar Dengan Stop loss Yang terukur Kita bisa pakai 300 sampai 500 poin Tujuannya apa? Tujuannya gini Kita deposit 100 dolar Sebuah teman Perhatikan ya Kita deposit Kita deposit 100 dolar Trading 0,01 lot Stop loss Kita pasang 300 Kalau misalkan Terkena stop loss Minusnya kurang lebih 3 dolar Nah sehingga Kenapa kok 100 dolar ini Menjadi Bagus untuk Modal belajar Karena Untuk kita Menghabiskan Modal belajar Kita ini Sendirian 100 dolar Kita perlu 33 kali Salah berturut-turut Karena per transaksi 0,01 lot Yang minusnya 3 dolar 0,01 lot Minusnya 3 dolar Kita perlu 33 kali Salah berturut-turut Berarti 99 dolar Minusnya Kalau 33 kali Salah berturut-turut Yang mana Saya rasa Kalau tradingnya Sesuai trading plan Kalau kita Analisa ya Jadi Kita analisa Kita entry Dengan alasan Yang kuat Gak mungkin 33 kali Salah berturut-turut Kalau sampai Itu terjadi 33 kali Salah berturut-turut Misalkan Teman-teman pakai Sistem trading Alain S Yang diterapkan Nah dengan modal 100 dolar Kalau ada yang Balasan 1 dolar Diubah analisa Di 2 sampai 5 pair Teman-teman terapkan Sistem trading Alain S Sampai MC Saya berani Ganti rugi 100 dolar Kalau sesuai Rule trading ya Karena apa Karena 33 kali Salah berturut-turut Ini Bisa dibilang Hampir tidak mungkin Terjadi Apalagi Entrynya Sesuai rule trading Yang mana Saya backtest Berulang kali Nanti kalau Mau lihat Oke Pernah saya sharing Juga Mungkin 2 minggu lalu Kita sharing Kita bahas Teknik Time frame H4 Probabilitasnya Bagus Kita bahas Di 3 pair Kalau tidak salah Di 3-3 pair Ini kita bahas Bareng Probabilitasnya Apa 7 kali Kena Ini rata-rata 7 kali kena TP 3 kali kena SL Dalam 10 kali entry Nah bagaimana Mungkin kita 33 kali Salah 33 kali Kena Stop loss Beruntun Berarti apa Berarti cara entrynya Pasti belum benar Nah disini Kita perlu Evaluasi Kita minimalisir Kesalahan Nah ini Mindset tradingnya Harus punya dulu nih Mindset tradingnya Benar Untuk menjadi Seorang trader Itu ya Terus Terus di poin ketiga Tradingnya Menggunakan Uang dingin Kenapa ini Menjadi suatu Solusi Nah Ketika kita Pakai Tradingnya Pakai Uang pinjaman Uang orang lain Atau Bahkan Uang kita pribadi Tapi Bukan uang dingin Dalam artian Bukan uang nganggur Misalkan Uang Itu harusnya Uang belajar Sehari-hari Tapi dipakai Trading Nah ini Jadi bahaya Karena apa Karena jadi Gak sabar Jadi gak tenang Niatnya Deposit 100 dolar Untuk belajar Tapi Begitu loss 20% Ditarik semua Yang Yang akhirnya apa Akhirnya Gak jadi belajar Iya Kehilangan modal Iya Padahal Kehilangan potensi profit Di kemudian hari Setelah loss Ternyata Giliran profit Malah gak keambil Nah ini Karena Gak punya perhitungan Yang benar Gak Niatannya Udah gak fokus dulu Money management Juga tidak diperhatikan Sehingga apa Nanti Pengaruh Pengaruhnya renten ya Jadi Tradingnya Menjadi gak sabar Jadi gak tenang Jadi gak karuan Ujung-ujungnya Kalau pakai Uang panas Istilahnya Terus Nah ini Kalau Mau belajar Kita balik dulu Kalau mau belajar Ya Modalnya Jangan terlalu kecil Ini banyak Sekali contoh Kasus Deposit Cuma 10 dolar Cuma 20 dolar Tapi Depositnya Berkali-kali Bisa Sampai 10 kali Ini Ini jadi Gak bagus Gak bagus Untuk ketahanan Modal Jadi kita Habis Misalkan Deposit 20 dolar Kita 2-3 kali entry MC Habis itu Istirahat Deposit lagi Kita MC lagi Ini jadi gak bagus Untuk psikologi kita Kalau memang Mampu 10 kali deposit Dengan Dengan Jumlah 20 dolar Ada Baiknya Lebih baik Kita Sekali Deposit 100 dolar Sekalian Tapi Entrynya Menggunakan Batasan Resiko Entrynya Pakai 0,01 Dulu Jadi Kita Lihat Floating pun Di Benak kita Secara sadar Gak sadar Ketika kita Floatingnya 5 dolar Dengan Balance kita Yang 10 dolar Kita Pasti Lebih panik Lebih gak tenang Wah Udah Floating 5 dolar Yaudah Biar 12 Sekalian Tapi Kalau Modal kita 100 dolar Kita Floating 2 dolar 3 dolar Kita Bisa Lebih Sabar Lebih Tenang Kita Lebih Bisa Berpikiran Lebih Jernih Kalau Oh Yaudah Ini Dibatasi Dulu Minus 3 dolar 5 dolar Sampai Kena SL Dulu Kita Batasi Resikonya Jadi Gak Nganggur Itu Ini Sebagai Perumpamaan Saya pakai 50 dolar Dan 1 dolar Untuk Perumpamaan Untuk teman-teman Misalkan Baru mulai Trading Kalau Misalkan Ini Kaitannya Nanti Dengan Profit Nanti Di Poin Berikutnya Kita Next Selalu Randasi Tiap Transaksi Dengan Alasan Entry Yang Kuat Jadi Trading Trenya Jelas Ini Solusi Yang Sangat Menjawab Ketika Kita Analisa Mas Sudah Analisa Tapi Masih Lost Terus Nah Untuk Trader Yang Fokusnya Dianalisa Teknikal Ini Jadi Penting Banget Sebelum Kita Entry Bertanyalah Ke diri Kita Sendiri Alasan Entry Bila Perlu Kita Punya Tidak Cuma Satu Dua Alasan Entry Bila Perlu Tiga Sampai Empat Alasan Entry Dalam Artian Oh Dari MA Ini MA Sudah Disupport MA Jadi Support Potensi Naik Dari Stochastic Ada Konfirmasi Soalnya Sudah Overshoot Potensi Naik Berarti Kita Punya Alasan Yang Kuat Misalkan Alasan Berikutnya Oh Ternyata Ini Misalkan Kita Analisa Di H4 Harga Sudah Disupport Potensi Harga Naik Oh Kita Lihat M30 M30 Ternyata Ada Crossing MA Crossing Naik Berarti Ada Potensi Naik Kita Punya Alasan Entry Yang Kuat Jadi Tiap Kali Entry Jangan Sampai Kita Alasan Entry Karena Ada Lojakan Harga Ini Kan Alasan Entry Yang Kuat Alasan Yang Jelas Tapi Kalau Kita Punya Alasan Yang Jelas Setiap Kali Kita Entry Saya Rasa Hasil Trading Next Next Semakin Kedepan Semakin Bagus Dianalisa Pertama Kedua Hasil Trading Pasti Akan Mengikuti Juga Jadi Tiap Kali Transaksi Pertanyakan Ke diri Kita Sendiri Balik Bertanya Saya Mau Entry Alasannya Apa Alasannya Apa Jangan Sampai Tidak Punya Alasan Entry Jangan Sampai Alasan Entry Karena Tergiur Profit Orang Lain Karena Tergiur Running Profit Nya Orang Lain Jangan Sampai Seperti Itu Harus Punya Kalasan Entry Yang Kuat Terus Misalkan Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Jika Modal Masih Terbilang Kecil Katakan Teman Teman Masih Modal Belajar 50 Dollar 100 Dollar Coba Yang Dilihat Jangan Jangan Nominal Tapi Lihat Presentase Profit Ketika Teman Teman Ingin Bandingkan Dengan Profit Ribuan Bahkan Ratusan Dollar Misalkan Ada Yang Share Di Group Wah Profit 100 Dollar Kita Balik Tanya Ke diri Kita Sendiri Balance Mereka Berapa Jangan Jangan Balance 10.000 Dollar Profit 100 Dollar Wajar Itu Malah Dari Nominal Saya Bilang Itu Kecil Dibandingkan Antara Balance Dan Profit Balance 10.000 Dollar Profit 100 Dollar Ya Kecil Banget Karena Itu Cuma Sepersekian Persen Tapi Kalau Kita Modal 100 Dollar Profit 3 Dollar Berarti Berapa Persen Profit 3 Persen Itu Nominal Yang Terbilang Besar Kita Harus Bisa Merubah Mindset Kita Bahwa Nominal Kecil Ini Dari Persentase Besar Coba Biasakan Seperti Itu Nah Nanti Ketika Ingin Tambah Modal Kita Punya Mindset Yang Benar Ingin Tambah Modal Kita Bisa Tradinya Bisa Lebih Teratur Karena Kita Lihat Persentasenya Oh Sebulan Profitnya 10 Dollar Cuma 10 Dollar Tapi Modalnya 50 Dollar Nah Itu Nominalnya Udah Besar Profitnya 10 Dollar Tapi Modalnya 100 Dollar Nah Untuk Yang Baru Belajar Nominal Segitu Saya Rasa Itu Nominal Yang Bagus Ada Profit Loss Profit Loss Total Tratansi Masih Profit Profitnya 5 Sampai 20 Persen Itu Masih Bisa Dibilang Profit Yang Nominal Bagus Secara Persentase Jadi 5 Sampai 20 Kalau Bisa Ke 50 Persen 100 Persen Berarti Udah Bisa Analisa Money Management Bagus Baca Peluang Yang Bagus Yaitu Bagus Profitnya Bisa Puluhan Bahkan Mungkin 100% Dalam Satu Bulan Nah Tapi Yang Perlu Teman Teman Ketahui Sampai Detik Sekarang Pun Seperti Saya Seperti Bosa Kalau Misalkan Itu Tetap Ada Transaksian Yang Ada Loss Ada Profitnya Dan Setara Persentase Itu Mengikuti Modal Yang Dipakai Puluhan Dollar Ribuan Dollar Modalnya Yang Perlu Dipertanyakan Modalnya Berapa Modalnya Mengikuti Juga Profit Ribuan Dollar Modalnya Pasti Ribuan Dollar Ke Atas Walaupun Ya Mungkin Banget Mungkin Banget Transaksi Dengan Ratusan Dollar Profitnya Ribuan Dollar Itu Mungkin Banget Cuman Resikonya Juga Sebanding Dengan Potensi Profitnya Yang Perlu Kita Ketahui Resikonya Sebanding Terus Ini Poin Berikutnya Fokus Di 2-3 Perlu Nah Kalau Kita Mau Fokus Membangun Membangun Pertumbuhan Akun Tingin Akunnya Bertumbuh Kita Fokus Di 2-3 Perlu Jangan Semua Peluang Diambil Kalau Memang Dari 3 Per Ini Katakanlah Kita Fokus Di 3 Per Dari 3 Per Ini Tidak Ada Peluang Yaudah Kita Jangan Trading Dulu Jangan Sampai Hari Ini Fokus Di 3 Per ABC Misalkan Per 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 C Besoknya Tidak Ada Peluang 3 Per Ini Kita Tinggalkan Kita Fokusnya Di Per Lainnya Di Per DEF Misalkan Nah Ini Ini Jadi Tidak Bagus Karena Satu Sistem Trading Itu Tidak Bisa Selalu Benar Ada Kalanya TP Ada Kalanya SR Katakanlah Teman Tidak Trading Dari Tiga Ini Pas TP SL Cuma Satu Dua Kali Terus Keesokan Harinya Tidak Ada Peluang Oke Teman-teman Tidak Trading Di Sini Tapi Teman-teman Trading Di Analisa Di Per Lain Pas Jatahnya Pas Kena Stop Loss Di Per Ini Analisa Di Tiga Per Yang Berbeda Pas Kena Stop Loss Jadi Psikologinya Terganggu Stop Loss Beruntun Jadi Sudah Kekaruan Lagi Padahal Yang Semulanya Baik-baik Saja Dengan Tiga Per Begitu Tidak Ada Peluang Bingung Mau Entry Analisanya Di Per Lain Mengalami Loss Beruntun Akhirnya Psikologi Terganggu Sabar Yang tadinya Udah Sabar Udah Tenang Jadi Jadi Tidak Sabaran Jadi Ingin Balas Dendam Yang Loss Ini Terus Udah Loss Beruntun Misalkan Yang Harusnya Masih Ada Peluang Di Per Yang D.F Ini Tadi Tapi Karena Teman-teman Merasa Wah Ini Loss Terus Ini Per Nggak Bagus Akhirnya Apa Akhirnya Pindah Ke Per Yang Tiga Tadi Ini Nah Katakanlah Pas Ada Peluang Pas Entry Ternyata Pas Jatahnya Kena Stop Loss Yang Sebelumnya Udah Profit 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 Pas Jatahnya Kena Stop Loss Yang Disini Kena Stop Loss Yang Disini Kena Stop Loss Stop Loss Malah Kali Lipat Yang Harusnya Cuma Misalkan Tiga Kali Kena Stop Loss Malah Stop Loss Jadi Kena 6 Kali Malah Jadi Probabilitas Nggak Bagus Efek Efek Dari Apa Efek Dari Kita Nggak Konsisten Trading Di Pair Pair Yang Kita Fokuskan Tadi Ada Seri Juga Balik Ke Bos D Tadi Saya Rasa Bos Fokusnya Di Audi USD Bilang Audi USD Tiga Hari Ini Nggak Ada Peluang Nggak Entry Berarti kan Fokus Di Satu Pair Nggak Entry Karena Fokus Di Satu Pair Kalau Memang Nggak Ada Peluang Yaudah Nggak Entry Dulu Fine Fine Aja Nggak Masalah Besoknya Baru Entry Pas Kalau Kalau Ingin Fokus 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 Di Satu Dua Pair Tulu Aja Tapi Kalau Ingin Belajar Coba Di Banyak Pair Tidak Masalah Biar Dapat Banyak Contoh Kasus Biar Dapat Banyak Pengalaman Dulu Itu No Problem Nah Terus Ini Poin Berikutnya Misalkan Teman Belum Punya Rasa Percaya Diri Yang Tinggi Sering Intervensi Running Profit Dikit DTP Tangan Gatel Nah Solusinya Apa Solusinya Sering Saya Sering Saya Sering Kan Solusinya Kita Buat Jurnal Trading Kita Buat Analisa Oh Cara Analisanya Crossing MA Entry TPSL Pake Swing Low Sebelumnya Misalkan Kita Entry Pake M30 Kita Entry Pake M30 Kita Ada Jurnalnya Kita Ada History Trading History Analisanya Next Time Kita Entry Lagi Pasti Akan Ada Kepercayaan Diri Kita Itu Saya Bisa Bila Pasti Akan Bertumbuh Karena Kita Punya History Trading Kita Lihat Oh Kalau Saya Sesuai Rule Trading Saya Entry Banyak TP Ketika Kita Entry Besok Kita Entry Harus Kita Percaya Dari History Aja Profit 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 Kenapa Ketika Besok Entry Kita Harus TP Manual Yaudah Kita Biarin Aja Kita Biarin Aja Kena TP Atau Kena SR Karena Apa Karena Dari History Hasilnya Itu Bagus Hasilnya Lebih Banyak TP Untuk Apa Kita Intervensi Di Tengah Tengah Ketika Transaksi Masih Floting Malah Tengah Bagus Itu Perlu Buat Jurnal Saya Pun Mulai Tunduh Rasa Percaya Diri Karena Apa Saya Buat Outlook Jadi Outlook Tiap Minggunya Saya Simpen Before After Satu Dua Minggu Di Satu Dua Bulan Pertama Berarti Sekitar 6 Minggu Pertama Ya Saya Nggak Yakin Karena Selama Ini Apa Selama Saya Awal Dulu Saya Buat Outlook Saya Nggak Yakin Dengan Outlook Karena Sebelumnya Saya Trending Sendiri Ya Profit Ya Ngerti Support Resisten Tapi Saya Nggak Punya Bukti Buktinya Profit Itu Kan Itu Bukan Suatu Bukti Yang Valid Untuk Bisa Mungkin Menimbulkan Asa Percaya Diri Tapi Ketika Disave Outlook Nya Disave Before After Kita Bisa Lihat Dari Situ Secara Transaksi Secara History Kita Analisa 80% Benar Untuk Apa Kita Intervensi Transaksi Kita Yang Akan Kita Lakukan Ketika Dari History Trading Kita 80% Benar Ya Harusnya Bisa Lebih Percaya Diri Lebih Percaya Diri Kedepannya Lagi Lebih Percaya Diri Dengan Analisa Kita Sendiri Berdasarkan Jurnal Trading Yang Sudah Kita Buat Terus Ini Buat Jurnal Trading Nah Perajari Lebih Detail Suatu Sistem Trading Misalkan Teman-teman Masih Loss Loss Terus Solusinya Apa Solusinya Coba Fokus Di Satu Sistem Trading Dulu Nanti Akan Saya Perlihatkan Yang 4 Dan Yang 30 Hasilnya Seperti Apa Nanti Kan Kelihatan Dari Hasil Itu Kan Bisa Membantu Kita Juga Bisa Mengingatkan Kita Juga Ketika Kita Pindah Pindah Sistem Kita Lihat Story Trading Kalau Saya Pribadi Akan Timur Rasa Menyesal Tapi Rasa Menyesalnya Itu Saya Bisa Bisa Bila Sifat Positif Karena Mengingatkan Kita Untuk Fokus Ke Sistem Trading Ketika Ketika Kita Pindah Sistem Sistem Trading Kita Lihat Story Wah Ngerti Gitu Gak Pindah Sistem Trading Pas Saya Pindah Pas Sistem Sistem Trading Profit 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 Tapi Saya Gak Konsisten Pakai Sistem Trading Itu Akhirnya Sia Sia Akhirnya Kecewa Terus Rasio TP Dan SL Yang Bagus Kalau Punya Rasio TPSL Yang Bagus Selalu Pasang TPSL Kita Ketika Kita Pasang Stop Loss Kita Pasang Take Profit Kita Tahu Resikonya Lebih Kecil Itu Akan Bisa Membantu Kita Untuk Melakukan Transaksi Lebih Enjoy Karena Kita Tahu Ketika Kena Stop Resikonya Cuma 3 Dollar Misalnya Tapi Ketika Kena Profit Profit 5 Dollar 6 Dollar Itu Bisa Lebih Bantu Kita Terus Ini Ada Type O Ini Ada Habiskan Sebagian Uang Dan Waktu Untuk Belajar Jadi Untuk Teman Teman Yang Masih Terkendala Trading Nya Jangan Habiskan Uang Teman Teman Untuk Deposit Coba Habiskan Sebagian Waktu Dan Uangnya Untuk Belajar Untuk Belajar Untuk Melakukan Evaluasi Kalau Sudah Pernah Trading Sebelumnya Melakukan Kesalahan Coba Pelajari Kesalahan Yang Saya Percaya Kalau Kita Melakukan Kesalahan Satu Kesalahan Kita Belajar Kita Ingat Ingat Bila Perlu Kita Tulis Biasanya Kalau Ditulis Lebih Ingat Sama Apa Yang Kita Tulis Lebih Masuk Ke Diri Kita Sendiri Jadi Kita Tulis Kesalahannya Adalah Tidak Follow Trade Kita Punya Catatan Oh Saya Salah Tidak Follow Trade Kedua Kalinya Tidak Follow Trade Lagi Ketiga Kalinya Kalau Masih Diulang Berarti Teman Teman Itu Tidak Ada Waktu Untuk Mempelajari Tidak Waktu Untuk Melakukan Evaluasi Terhadap Trading Yang Udah Dilakukan Ujung Ujungnya Kedepannya Kalau Tidak Pernah Belajar Trading Terus Saya Rasa Bakal Terulang Terus Terulang Terus Atau Bahkan Melakukan Kesalahan Tapi Tidak Tau Salahnya Dimana Karena Melakukan Evaluasi Atau Misalkan Karena Kesalahannya Tidak 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 Dijadikan Pembelajaran Untuk Diri Sendiri Sehingga Berulang Kali Melakukan Kesalahan Yang Sama Ya Sekarang Saya Tanya Bale Ingin Jadi Seorang Trader Ingin Profit Tapi Tidak Mau Belajar Ya Gimana Mau Profit Kalau Kemarin Salahnya Tidak Follow Trend Tidak Belajar Hari Ini Tidak 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 Ujung 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 Start Berhenti Di Situ Berhenti Di Kita Tidak 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 Salah Berulang Kali Terus Berulang Kali MC Berulang Kali Muter Disitu Terus Tapi Kalau Kita Tulis Kesalahannya Oh hari Ini Tidak Follow Trend Oh besok Ternyata Entry Salah Untuk Melihat Support Resisten Masih Salah Oh di Hari Berikutnya Salah Lagi Tiga Kali Salah Beruntun Tapi Kita Punya Banyak Pengalaman Punya Banyak Pembelajaran Entry Keempat Tiga Kesalahan Ini Kita Tahu Salahnya Dimana Kita Pelajari Sehingga Entry Keempat Kita Bisa Ya Saya Tidak Bilang Pasti Profit Cuman Potensi Untuk Mendapat Profit Lebih Besar Karena Apa Kesalahan Kesalahan Sebelumnya Sudah Kita Perbaiki Kita Meluangkan Sedikit Uang Atau Waktu Untuk Dipakai Belajar Bukan Hanya Untuk Dipakai Deposit Itu Dari Saya Mungkin Dari Teman-teman Ada Kendala Yang Ingin Ditanyakan Siapa Tahu Ini Teman-teman Punya Kendala Dan Tahu Solusinya Mau Seperti Apa Silahkan Kalau Mau Tanya Next Slide Sekian Dan Terima Kasih Untuk Materi Kalau Dari Sini Tengah Tengah Dari Tanyakan Saya Mau Review Review Ulang Sistem Trading Alah MS Untuk Untuk Ngasih Contoh Bahwa Untuk Ngasih Contoh Kasus Tadi Kalau Misalkan Kita Nggak Sabar Dan Tenang Kita Nggak Konsisten Dengan Sistem Trading Maka Ujung-ujungnya Kita Menyesal Sendiri Nanti Begitu Lihat History Trading Nah Ini Buat Saya Di Setiawan Bulan Maret 18 Transaksi TP Nya 13 Kali SL Nya 5 Kali Di AUD USD Nah Ini Karena Fokus Di AUD USD Dapat Belas Kali Transaksi Hanya 5 Kali Yang Kena Stop Loss Nah Jadi Stop Loss Itu Wajar Kena Stop Loss Suatu Hal Yang Luperah Ketika Trading Plan Kita Ketika Pergerakan Hardware Tidak Sesuai Dengan Trading Plan Kita Tapi Kalau Kita Konsisten Kita Bisa Sabar Dan Tenang Hasilnya Apa Hasilnya Berakhir Happy Ending 18 Transaksi 5 Kali Aja Yang Salah 13 Kalinya Bener Nah Tidak Harus Trading Di Gold Di AUD USD Udah Bahagia Tidak Usah Mas Tapi AUD USD Jadi Untuk Materi Sementara Ini Untuk Materi Presentasi Tidak Kita Share File Tapi Kita Share Di Youtube Jadi Teman Teman Bisa Lihat Berulang Kali Di Youtube Ya Kita Tanya Tanyakan Ulang Yang Belum Jelas Itu No Problem Tapi Untuk Materi Sejauh Ini Belum Di Share Dulu Ini Saya Sudah Stop Share Saya Mau Share Saya Mau Share Speed Untuk Ini Dulu Untuk Yang Yang H4 Dulu Untuk Yang H4 Dulu Ini Ini Sudah Di Gold Atau Belum Sudah Di MT4 Sudah Ya Ini Contoh Contoh Ketika Kita Fokus Trading Menggunakan Sistem Trading Yang Di Time Frame H4 Bisa Teman Teman Lihat Ini Kita Buy TP Dari Keseluruhan Transaksi Itu Hanya Dua Kali Stop Loss Kalau Kemarin Market Service Disini Yang Saya Tandai Biru Ini Kita Enggak Entry Memang Enggak Ada Peluang Dengan Teknik Kita Sabar Yaudah Enggak Entry Defire Ini Karena Memang Enggak Ada Peluang Entry Tapi Secara Keseluruhan Hasilnya Bagus Kita Coba Lihat Di Euro USD Euro USD Ini 1 2 3 4 5 5 Kali Kena Stop Loss Dari Total Berapa Kali Entry 5 Kena Stop Loss Dari Total 1 2 3 4 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 Kali Entry 5 Kena Stop Loss Probabilitas Masih Bagus Kalau Kita Fokus Tapi Problemnya Kalau Misalnya Misalnya Disini Kita Entry Entry Terus Kena Stop Loss Beruntun Awalnya Kita Fokus Di Euro USD Kena Stop Loss Dua Kali Kita Pindah Pair Ke USD JPY Misalkan 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 Saya cari Contoh Yang Pas Kena Stop Loss Beruntun Kita Pindah Ke AUD USD Pas Kena Stop Loss Beruntun Disini SL Dua Kali Kita Tidak Fokus Di Satu Pair Kita Memang Fokus Di Satu Sistem Trading Tapi Kita Gak Fokus Di Satu Pair Resikonya Apa Resikonya Jatahnya Profit Kita Gak Entry Coba Lihat Di Euro USD Nah Jatahnya Setelah Stop Loss Beruntun Disini Sorry Euro USD Itu Yang Ini Nah Setelah Stop Loss Beruntun Dua Kali Disini Next Entry Itu TP Tapi Tapi Karena Kita Sudah Gak Sabar Gak Tenang Kita Gak Percaya Dengan Sistem Trading Kita Gak Gak Istilahnya Gak Ada History Trading Kita Gak Buat Jurnal Kita Jadi Gak Percaya Diri Baik Itu Dari Tradernya Sendiri Kita Sendiri Maupun Dari Sistem Trading Akhirnya Stop Loss Dua Kali Kita Pindah AUD USD AUD USD Pas Stop Loss Kena Dua Kali Juga Akhirnya Yang Harusnya Harusnya Di Euro USD Kena Stop Loss Dua Kali Lalu Take Profit Lagi Dua Kali Akhirnya Stop Loss Jadi Empat Kali Euro USD Dua Kali Pindah Ke AUD USD Kena Stop Lagi Dua Kali Begitu Begitu Dibuat Jurnalnya Akhirnya Kita Menyesal Menyesal Tapi Positif Dalam Artian Oh Ya Kita Jadi Belajar Ternyata Kalau Fokus Di Satu Per Satu System Trading Hasil Akhirnya Masih Profit Nah Ini Menyadarkan Diri Kita Karena Itu Ada Baiknya Membuat Jurnal Trading Jurnal Itu Macem-macem Bisa Berupa Excel Excel Jadi Microsoft Excel Teman-teman Catat Entry Point Atau Buat Template Seperti Saya Ini Teman-teman Tandai Di Meta Trader 4 Entry Point Dimana Stop Pros Dimana Misalkan Kayak Gini Ini Kan Salah Satu Contoh Yang Cukup Sederhana Saya Ini Masih Saya Recap Nanti Saya Share Juga Kemarin Baru Share 3 Pair Saya Lupa Saya Share Apa Saja Nanti Saya Share Juga Recap Contoh DGWP USD USD CAR Kalau Fokus Di 4 Hasilnya Masih Bagus Nah Kalau Probabilitasnya Bagus Seperti Ini Memang Ini Peluangnya Jarang Jarang Dalam Satu Bulan Mungkin Hanya 3 Sampai 6 Atau 7 Kali Nah Kalau Peluangnya Jarang Seperti Ini Bisa Analisanya Bisa Fokus Di 3 Pair Sehingga Ketika Pair Satunya Tidak Ada Peruang Bisa Tidak Ke Pair Lainnya Dengan Catatan Fokus Di Pair Tersebut Jangan Terus Tadi Tiga Pair Ini Awalnya Fokus Di Tiga Pair Ini Karena Pas Kebetulan Stop Cose Bruton Atau Perluangnya Jarang Karena Side Base Pindah Ke Tiga Pair Lainnya Jadi Kurang Bagus Juga Untuk Ampar Contohnya Misalkan M30 Tadi Entry M30 Coba Kita Pindah Ke M30 Misalkan Kita Mau Fokus Di M30 No Problem Katakanlah Ini M30 Mau Fokus Di Good Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Ini Saya Review Dari Awal Tahun Disini Bisa Di Review Dari Mana Misalkan Dari Sini Sini Kena Stop Loss Satu Kali Disini Take Profit Nah Ini Apa Namanya Jarah Besar Jadi Buy Kena Stop Sell Kena Profit Buy Kena Profit Agi Sell Kena Stop Loss Baik Lagi Kena Profit Sell Lagi Kena Stop Loss Nah Kalau M30 Kan Buy Sell Buy Sell Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Lebih Banyak TP Apa SL Apalagi Kalau Misalkan Trading Sel Running 500 Pint Pasang Stok SL Plus Saya Sering Ingatkan Kalau 500 Poin Masih Mau Hold Panjang Pasang SL Plus Jadi Lebih aman Lagi Hasilnya Jadi Lebih Bagus Untuk M30 Di GOLD Misalkan Mau Lihat Yang Di AUD USD Nah AUD USD Pun Dilihat No Problem Lebih Banyak TP Nya Apa SL Nah Bulan Ini Misalkan Yang Ini Sell Kita TP Ternyata Seguis Lagi Uptread Downtrend Kita Sell Kena Stop Loss Yang Ini Terus Buy Lagi Ternyata Kena Stop Loss Duluan Baru Naik Oke Ini Buy Ini Uptrend Uptrend Kedown Trend Harusnya Entry Disini Mungkin Saya Sempat Hilang Jurnalnya Atau Saya Enggak Entry Saya Agak Lupa Yang Disini Karena Ini Sempat Dua Kali Problem PC Saya Baru Ganti PC PC Saya Problem Ketika Mati Mendadak Kalau Kemarin Pake PC Ketika Mati Mendadak History Trading Itu Gak Kesimpan Nah Itu Jadi Problem Disini Harusnya Entry Entry Sell Pergantian Trail Sentuhan Pertamanya Entry Sell Nah Ini Hasilnya TP Bisa Buat Jurnal Seperti Ini Untuk Apa Tujuannya Menimbulkan Asap Percaya Diri Bisa Lebih Fokus Psikologinya Bisa Saat Trading Bisa Lebih Percaya Diri Oh Ini Dihult Aja Karena Dari Story Hasilnya Bagus Kok TNSL TPSL Disini SL Disini TP Disini TP Dari Down Trend Up Trend TP Nah Ini Masih Side Base Nanti Kalau Ada Pergantian Trend Ada Koreksi Kita Bisa Ambil Peluang Sell Seperti Itu Coba Fokus Kalau Minta Saran Saran Dari Sayar Kalau Mau Fokus Di M30 Ya Fokus Di 2 Atau 3 Pair Aja Jangan Semua Kalau Semua Jadi Kurang Bagus Juga 2 Sampai 3 Pair Bisa Kalau Saya Pribadi Pilihan Saya Itu Di Gold Dan AUB USD Karena Dari Track Record Saya Recap Bagus Contohnya Di AUB USD Kemarin Pas Bagus Bagus Karena Saya Lihat Pas TP Beruntun Contoh Ini Mulai Dari Tanggal Tanggal 2 Sorry Tanggal 12 Bulan 2 1 Kali SL Kena TP 1 Kena TP 2 Kena TP Lagi Disini 3 Kena TP Lagi 4 Kena TP Lagi 5 Kena TP Lagi 6 Kena TP Lagi 7 Kena TP Lagi 8 Kali Disini Baru Kena SL Jadi TP 8 SL Cuma 2 Kali Disini Baru Disini Kena SL Lagi Berarti SL 3 Kali TP 8 Kali SL 4 Kali Disini Kena SL Lagi TP 8 Kali Disini TP Lagi Disini Sideways Crossing Disini TP Lagi Disini TP Lagi Banyak TP Disini SL Naik TP Lagi Disini SL Lagi Disini TP Lagi Disini TP Lagi Terakhir Ini Yang Ini Hari Hari Apa ya Saya agak lupa Ini saya Set TP Lagi Ini Pas Pagi Hari Ruang Entry Banyak TP Dari Journal Trading Kita Tahu Banyak TP Oh Mau Fokus Di USDCHF Ya Coba Fokus Di USDCHF Karena Kalau Kita Fokus Hasilnya Pasti Bagus Tapi Kalau Kita Lompat Lompat Pas Di USDCHF Pas Disini Kita Selanjutnya Harusnya Kena TP Kita Gak Entry Kita Pindah Ke Pair Lain Pas Disini Ini Ini Contoh Yang Kena Stop Loss Misalkan Disini Kena Stop Loss Disini Kena Stop Loss Harusnya Kena TP Berikutnya Kita Ambil Kita Pindah Ke Pair Lain Jadi Kan Hasilnya Gak Bagus Seperti Itu Contoh Ini Untuk Mungkin Membangun Psikologi Juga Terus Saya Coba Sharing Lagi Sharing Lagi New Screen Di Ini Saya Stop Share Dulu Sharing Lagi Di M30 Misalkan Psikologi Trader Seperti Apa Ketika Market Sedang Trending Saya Kebacaan Meta Trader Agak Bulu Juga Ini Kalau Mungkin Saya Sharing Berbandingkan Dulu Yang Ini Saya Berbandingan Ketika Jangan Mudah Tergiur Dengan Share Profit Karena Saya Jarang Share Profit Di Grup Biar Tidak Mengganggu Psikologi Teman Teman Juga Lebih Banyak Share Analisa Contoh Misalkan Teman Teman Liatnya Yang Ini Dikonfirmasi Dulu Ini Ini Salah Satu Akun Saya Biasanya 700 Dollar Kalau Teman Teman Ini Misalkan Teman Teman Liat Di 700 Dollar Istri Akun Ini Saya Habis 300 Cuman Transaksinya Besar Karena Saya Pribadi Saya Tahu 700 Dollar Ini Saya Siap Resikonya Maksimal Mau MC pun Siap Misalkan Saya Udah Pakai Money Management Ada Akun Lain Yang Beda Udah Saya Bagi-bagi Balancenya Sehingga Disini Mau Load Besar Gak Masalah Nah Sementara Kalau Yang Gak Sharing Disini Mungkin Gak Tahu Ketika Saya Share Wah Misalkan Itu Entry Loadnya Besar Banget 0,4 Padahal Gak Tahu Balancenya Ada Berapa Balancenya Gak 100 Dollar Tapi Balancenya 700 Dollar Dan Gak Tahu Kalau Saya Pribadi Itu Udah Siap Dengan Resiko Loss 700 Dollar Sehingga Berani Loadnya Besar Kemarin Entry Entry Gold Entry Sell Entry Buy Di Gold Ini Pas Polatilitas Tinggi Ya No Problem Karena Saya Tahu Resikonya Dan Siap Akan Resikonya Contoh Ini Contoh Nah Kemarin Saya Di H1 Analisa Di Outlook Di Harrison Ini Kan Kita Bisa Lihat Ini Kaitannya Dengan Analisa Teknikal Disini Ada Support Kuat Saya Juga Share Di Group Tinggal Teman-teman Mau Share Enggak Kadang Ada Yang Malah Share Tapi Maunya Profit Aja Gimana Mau Profit Kalau Enggak Bisa Analisa Kalau Enggak Bisa Enggak Ngerti Cara Entry Tapi Mau Profit Ini Contoh Contoh Ini Kan Saya Dilan Swing Hypenya Semakin Turun Jadi Puncak-puncak Semakin Turun Sementara Support Di Level Yang Sama Potensi Turun Begitu Break Support Potensi Turun Sampai Ke Support Berikutnya Di 17 0 7 Di Atas Sini Sempat False Break Dikit Akhirnya Naik Koreksi Ke 17 15 Lanjut Turun Lagi Ketika Kita Bisa Analisa Seperti Itu Nanti Teman-teman Bisa Cek Sharing Saya Kalau Ada Yang Tidak Lihat Atau Ada Yang Tidak Percaya Ketika Kita Bisa Analisa Kita Tahu Disini Ada Support Volatilitas Tigi Kita Entry Disini Problem Gak Ya Bukan Jadi Suatu Masalah Karena Kita Tahu Potensi Ada Akan Naik Disitu Terus Kita Mau Sell Masalah Enggak Masalah Mau Volatilitas Tinggi Seperti Apapun Ketika Kita Bisa Analisa Ketika Kita Yakin Dengan Analisa Kita Kita Mau Sell Disini Resikonya Kita Minimkan Kita Tahu Potensi Harga Akan Turun Masalah Enggak Kita Sell Ya No Problem Jadi Lebih Ini Tadi Ada Yang Sharing Soal Volatilitas Market Yang Tinggi Kita Harus Apa Jadi Sebenarnya Enggak Bukan Suatu Masalah Karena Ini Kaitannya Dengan Ya Kita Bisa Analisa Apa Enggak Kalau Bisa Analisa Saya Rasa Saya Pribadi Pun Bukan Menjadi Suatu Masalah Ketika Ada Volatilitas Market Yang Tinggi Dan Itu Pun Kita Selalu Pasang TP Selalu Pasang SL Jadi Aman Ini Contoh Yang 700 Dollar Tapi Kalau Teman Teman Lihat Akun Lain Misalkan Contoh Yang Seperti Ini Nah Ini Akun Yang Isinya Kurang Lebih 100 Dollar 82 Dollar Ya Jangan Disamakan Dengan Yang Balancenya Besar Tadi Yang Tadi Entry 0,4 Lot Yang Ini Balancenya Kurang Lebih 80 Dollar Entry Berapa 0,01 Lot Nah Teman Teman Harus Sadar Akan Ini Harus Sadar Akan Adanya Rasio Ini Dan Pertanyakan Kembali Ke Teman Teman Kalau Emang Mau Belajar Ya Enggak Masalah Modal Kecil Belajar Dulu Caranya Entry Udah Tahu Nanti Kalau Mau Mengingkatkan Modal Baru Tingkatkan Di Kemudian Hari Setelah Bisa Analisa Setelah Mengerti Oh Trading Seperti Ini Seperti Jadi Enggak Ngawul Ini Yang Tadi Ada Signal Ya Signal Yang Dishare Di Group Ada Entry Sell Karena Ini MH200 MH200 Sebagai Resisten Analisanya Nggak Usah Pusing-pusing MH200 Sebagai Resisten Kita Sell Stok asik Juga Sudah Overgo Potensi Turun Harga Berhasil Turun Nah Kita Hold Aja Kalau Kita Lihat Nanti Malam Kalau Mau Di SL Plus Atau Di TV Manual Dulu Masih No Problem Sudah Running Sekitar 200 Point Itu Itu Ya Jadi Teman-teman Harus Sadar Akan Adanya Rasio Istilahnya Rasio Volume Trading Antara Trader A Dan Trader B Jadi Jangan Terlalu Ya Harus Sering-sering Mengingatkan Diri Sendiri Jangan Terlalu Tergiur Dengan Kondisi Orang Lain Kita Nggak Tahu Persis Kondisinya Seperti Apa Kita Nggak Tahu Persis Itu Balancenya Isinya Berapa Apakah Sudah Siap Loh Semua Atau Belum Kita Nggak Tahu Persis Itu Jadi Jangan Jangan Terlalu Apa Ya Jangan Terlalu Tergiol Ada yang Mau ditanyakan Lagi Atau Nggak Kita Malam hari ini Sharing-sharingnya Sekarang Skor Itu Sudah Ada Di Rule Trading Pakainya 300 Poin Terus Kalau Mau Minta Hasil Analisa Saya Sudah Sempat Share Di Channel Mungkin Pas Busy Kelewatan Coba Di Scroll Dulu Nanti Kalau Nggak Ketemu Saya Share Ulang Yang Tayang Prima Empat Ini Pas Kemarin Bahas Yang Tayang Prima Empat Saya Share Hasil Ini Tanya Analisa Ya Good Masih Good Apa Enggak Saya Sudah Enggak Good Di Good Saya Sudah Clear Posisi Untuk Yang Good Ini Kalau Dilihat Saya Tadi Bilang Untuk Good Saat Ini Potensinya Akan Naik Dulu Untuk Koreksi Berpotensi Naik Untuk Koreksi Bisa Sampai Ini Kalau Dilihat Si Kemungkinan Koreksinya Cukup Jauh Bisa Sampai Ke 1700 An Lagi Vaksin Naik Terus Lanjut Turun Lagi Masih Untuk Saat Ini Harga Masih Tertahan Di Level 1686 16 Itu Ada Di Outlook Ada Level Support Di 1686 16 Sempat Force Breakout Tapi Masih Belum Kuat Untuk Tembus Kemungkinan Akan Naik Dia Saya Sudah Nggak Nggak Hold Gold Jadi Misalkan Kita hari ini Fokus Sharing Soal Psikologi Yaudah Enggak Trading Dulu Di Gold Biar Biar Fokusnya Terpecah Biar Nggak Mikirin Entri Kanan Kiri Biar Nggak Dimikirin Ada Peluang Selain Di Gold Ada Lagi Nggak Yang Mau Ditanyakan Mungkin Lebih Ke Psikologi Jangan Analisa Nanti Analisa Kita Next Time Kita Online Submitting Lagi Bahas Analisa Kalau MA Entrinya Di Sentuhan Pertama Ke MA Itu Peluang Etri Yang Bagus Oke Nah Ini Karena Dari Tadi Tanya Analisa Teknikal Ini Ada Pertanyaan Soal Psikologi Nggak Soal Materi Yang Tadi Kita Sharingkan Mungkin Mungkin Banyain Bahas Psikologi Nah Nanti Soal Psikologi Nanti Gini Kita Kita Nanti Saya Dan Bos Narko Juga Akan Meluangkan Waktu Di Hari Sabtu Untuk Sharing Secara Personal Ke Teman Teman Mungkin Nanti Dibatasi 5 Sampai 5 Orang Mungkin Kita Belum Tahu Baru Kita Planning Kita Batasi Nanti Kita Sharing Secara Personal Secara Terbatas Di Hari Sabtu Nah Nanti Mungkin Kalau Bahas Psikologinya Lebih Di Sharing Saat Itu Soalnya Kalau Psikologi Secara Materi Ya Yang Tadi Kita Bahas Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Oh Ternyata Gantel Tangan Atau Segala Macem Itu Bisa Di Obati Dengan Kita Buat Jurnal Trading Misalkan Kita Punya Jurnal Trading Kita Dari Jurnal Itu Kita Tahu Ini Probabilitas Bagus Kita Fokuskan Niat Kita Memang Mau Nyari Penghasilan Tambahan Misalkan Penghasilan Tambahan Kita Tahu Sistem Trading Bagus Ya Sudah Kita Fokus Saja Buat Apa Ketika Ada Sesuatu Yang Pasti Ya Berusaha Untuk Ini Uang Beneran Ini Bukan Uang Mainan Saya Tahu Loss Sudah Ada Sistem Trading Yang Pasti Sesuai Rule Entry Aja Nah Nunggu Bukunya Siap Segera Segera Kita Buat Juga Jadi Ini Mungkin Untuk Teman Teman Di Saya Info Dulu Kita Memang Belum Belum Launching Tapi Di Bulan Depan Itu Tim NS Berencana Untuk Mengadakan Ini Yang Mengadakan Kelas Online Jadi Kelas Online Yang Mana Nanti Belajarnya Itu Bener-bener Dari Nul Sampai Jangka Waktu Gak Cuma Dua Tiga Kali Pertemuan Berkali Kali Pertemuan Sampai Materi Itu Bener-bener Sampaikan Sampai Teman-teman Bisa Analisa Sendiri Jadi Kita Mengadakan Kelas Online Seperti Itu Tentunya Biayanya Ini Tergangkol Juga Karena Nanti Dalam Satu Kali Satu Kali Ini Sesi Itu Nanti Ada Mungkin Lima Sampai Sepuluh Orang Itu Ini Dari Bos Edi Tadi Di Group Ada Yang Hanya Doorpress Kaos Yang Hanya Doorpress Kaos Maksudnya Gimana Yang Tanya Mungkin Yang Tanya Doorpress Kaos Sabar Sabar Tenang Pasti Kita Kirim Kalau Kita Ada Gratis Haos Pasti Kita Kirim Yang Online Zoom Kemarin Oke Seperti Itu Kalau Tidak Ada Ditanyakan Tidak Ada Yang Lagi Tidak Ada Yang Sharing Mungkin Saya Cukupkan Sampai Sini Dulu Kita Lanjut Sharing Di Group Nanti Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Kita Bisa Lanjut Sharing Di Group Oke Seperti Itu Dulu Dari Saya Terima Kasih Banyak Boss Tri Devi Sudah Mau Join Sudah Mau Sharing Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Ada Boss Gistiar Boss Dian Boss Gede Terima Kasih Banyak Boss Aris Juga Saya Ucapkan Selamat Malam Selamat Melanjutkan Aktifitas Masing Masing Sekali Lagi Saya Ucapkan Makasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menemani Saya Sharing Malam Hari Ini Semoga Materinya Bermanfaat Untuk Teman Teman Bermanfaat Untuk Kita Semua Saya Pamit Undur Diri Selamat Malam Terima Kasih Salam Profit Konsisten Dimanapun Dan Kapan See you Sampai Sampai